Bab 1076 Formasi Era Kuno Namun, elf era kuno ini dihadapannya tidak meninggalkan kesan yang menguntungkan bagi Chu Feng. Terutama ekspresinya yang ketakutan dan tubuh menggigil, itu memberi Chu Feng perasaan bahwa terlepas dari betapa mulianya ras. Mereka masih memiliki karakteristik yang sama dengan pembudidaya bela diri biasa, mengintimidasi yang baik dan takut akan kejahatan. Dengan demikian, Chu Feng tiba-tiba melambaikan pedang penyegel iblis di tangannya. Pu Chi, elf era kuno itu mati di tangan Chu Feng. Terlepas dari seberapa cantik penampilan luarmu, itu tidak akan bisa menutupi keburukan hatimu. Orang sepertimu harus dibunuh. Setelah memenggal kepala peri era kuno itu, Chu Feng mengucapkan kata-kata ini. Tidak ada sedikitpun emosi di wajahnya yang tenang. Seolah-olah dia tidak memperhatikan fakta bahwa dia baru saja membunuh beberapa puluh nyawa. Setelah itu, Chu Feng melakukan pembersihan medan perang. Ketika dia memutuskan bahwa tidak ada jejak pertempuran yang tersisa, Chu Feng membersihkan jubah hijau yang dia ambil dari peri kuno. Ketika dia memutuskan bahwa tidak ada noda darah di jubah, Chu Feng menyampirkannya pada dirinya sendiri. Kemudian, menggunakan pelet obat yang mengubah penampilannya, ia mengubah warna matanya menjadi hijau. Saat itulah dia mulai menyelam lebih dalam lagi. Setelah mengalami apa yang terjadi sebelumnya, kesan Chu Feng tentang elf era kuno mengalami perubahan besar. Dia menemukan bahwa elf era kuno, dengan tujuan memiliki hak istimewa untuk menjadi satu-satunya yang mampu memicu jarum abadi era kuno. Sebenarnya telah membunuh semua ras lain yang berhasil mencapai kedalaman kolam imortal. Perilaku semacam ini tampaknya tidak memiliki rasa malu dan marah. Selain itu, perilaku semacam ini memberi Chu Feng tekat yang lebih kuat untuk memicu jarum abadi era kuno. Dia berencana untuk dengan sengaja menyerang udara arogan namun abadi dari peri kuno. Tetapi, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Chu Feng memutuskan untuk menyamar sebagai peri kuno. Itu karena dia tahu setidaknya ada 500 lagi elf era kuno di dalam kolam abadi era kuno. Dia tidak dapat menentukan apakah mungkin ada seseorang yang lebih kuat darinya di antara para peri kuno. Dengan demikian, ketika Chu Feng tanpa tergesa-gesa menyelam lebih dalam ke dalam air mengenakan jubah hijau. Ia bertemu peri kuno era dalam kelompok 3 hingga 5 dan bahkan beberapa puluh pelatihan di berbagai tingkat air. Ketika para peri kuno ini memperhatikan Chu Feng, mereka hanya meliriknya dengan cepat dan acuh-ta'acuh sebelum menutup mata mereka dan terus berlatih. Mayoritas dari mereka bahkan tidak repot-repot menyapa Chu Feng. Melihat bahwa mereka tidak menyerangnya, Chu Feng juga tidak repot-repot bertabrakan dengan mereka. Sebaliknya, ia terus menyelam lebih dalam. Hanya saja, ketika Chu Feng mulai menyelam lebih dalam, para elf era kuno itu akan selalu membuka mata mereka dan meliriknya lagi. Terlebih lagi, kali ini, tatapan mereka dipenuhi dengan sedikit kekaguman dan bahkan iri. Di bawah kondisi semacam ini, Chu Feng terus menyelam lebih dalam dan lebih dalam. Pada akhirnya, bahkan dia mulai merasakan tekanan tertentu. Meskipun tekanannya tidak lemah, itu masih dalam batas toleransi Chu Feng. Namun, ia harus mengakui bahwa tekanan pada kedalaman ini di immortal pon era kuno jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh individu biasa. Akhirnya, kelompok lain dari elf era kuno muncul di hadapan Chu Feng. Jumlah elf era kuno dalam kelompok ini sangat sedikit, hanya sembilan. Berdasarkan perhitungan Chu Feng dari jumlah elf era kuno yang pernah dilihatnya. Sembilan elf era kuno ini seharusnya menjadi sembilan terakhir dari elf era kuno yang telah masuk ke kolam abadi era kuno kali ini. Tidak, mereka seharusnya sembilan dari sepuluh peri kuno era akhir. Jika tebakan Chu Feng benar, harus ada elf era kuno lain yang belum dia temui. Men, kamu benar-benar bisa mencapai sedalam ini? Kamu harus aunun, kan? Setelah melihat Chu Feng, sembilan peri kuno-kuno itu secara bersamaan membuka mata mereka. Terkandung dalam tatapan bahwa mereka melihat ke Chu Feng dengan kejutan. Melihat ini, Chu Feng tidak menyangkal identitasnya. Namun, dia juga tidak menanggapi mereka. Yang dia lakukan hanyalah mengangguk dalam diam. Aun, kamu memang jenius di antara generasi muda. Kamu benar-benar berhasil mencapai sedalam ini dengan usia kamu. Jika kamu berlatih selama beberapa tahun lagi, kamu mungkin dapat mencapai wilayah terdalam dan memicu jarum abadi era kuno. Kata seorang pria dalam kelompok sembilan dengan nada yang sedikit menggoda. Aun nun memang jenius yang langka dalam beberapa tahun terakhir di domain selatan kami. Sayangnya, jenius sejati saat ini memicu jarum abadi era kuno di wilayah terdalam. Tiba-tiba, seorang wanita yang tampak genit berbicara. Huh, itu benar. Dibandingkan dengan individu itu, kita benar-benar terlihat terlalu biasa. Meskipun kita berasal dari generasi yang sama, dia benar-benar sangat kuat. Pada saat ini, delapan peri era kuno lainnya semuanya menyatakan persetujuan mereka. Melihat ini, Chu Feng juga mengangguk. Chu Feng sudah bisa mengatakan bahwa orang yang mereka bicarakan seharusnya adalah elf era kuno terakhir di tempat ini. Hanya, Chu Feng tidak pernah membayangkan bahwa elf era kuno akhir akan benar-benar berada di wilayah terdalam dari kolam abadi era kuno. Selain itu, dilihat dari nada peri kuno ini, ia tampaknya memiliki eksistensi yang sangat dihormati. Sebagaimana situasinya, sejak elf zaman kuno sedang membahas tentang kejeniusan itu. Chu Feng memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk belajar sedikit tentang kejeniusan itu sehingga ia akan siap secara mental. Dengan demikian, Chu Feng tidak pergi dan malah tinggal di tempat ini untuk terus mendengarkan percakapan mereka. Bagaimana mungkin kita bisa membandingkannya dengan dia? Lagi pula, dia jenius dari kerajaan. Bahkan di kerajaan, dia adalah salah satu yang terbaik di generasi kita. Bagaimana mungkin kita bisa dibandingkan dengannya? Dengan dia di sini, tahun ini, jarum abadi era selatan di domain selatan kita harus dapat dipicu lagi. Tentu saja, kecuali ada manusia atau binatang buas yang mampu mencapai wilayah terdalam, daerah itu dengan tekanan yang sangat menakutkan, dan bertahan di sana untuk waktu yang lebih lama daripada Lord Siankun. Jarum abadi era kuno pasti akan dipicu oleh Tuhan. Siankun, haha, kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah. Bagaimanapun, manusia dan binatang buas tidak memiliki kekuatan untuk mencapai dasar tambak abadi era kuno. Tidak, harus dikatakan bahwa sejak zaman kuno sampai hari ini, tidak pernah ada manusia atau binatang buas yang mampu mencapai dasar. Hahaha, tiba-tiba, sembilan peri kuno-kuno tertawa terbahak-bahak, terkandung dalam tawa mereka adalah kegembiraan dan ejekan manusia dan binatang buas. Pada saat ini, Chu Feng telah mengumpulkan informasi yang cukup. Pertama, dia tahu bahwa nama elf era kuno akhir adalah Siankun. Dia seharusnya bukan elf era kuno dari wilayah ini, tetapi sebaliknya berasal dari lokasi yang sangat kuat. Selain itu, jika tebakan Chu Feng benar, dia seharusnya sudah mencapai wilayah terdalam, bagian bawah, dari kolam abadi era kuno. Jika tidak ada ras lain yang mampu mencapai dasar tambak abadi era kuno, jarum abadi era kuno kemungkinan akan dipicu olehnya. Setelah menganalisis situasi, Chu Feng tidak berani tinggal lebih lama. Dengan gerakan tubuhnya, dia mulai pergi. Namun, dia tidak menyelam lebih dalam dan malah terbang ke atas. Aun, kamu sudah tidak bisa menahan tekanan? Tampaknya kamu masih terlalu mudah. Namun, jangan khawatir, setelah berlatih selama satu atau dua tahun, kamu pasti akan bisa berlatih di level air ini. Melihat bahwa Chu Feng pergi, beberapa suara menggoda terdengar dari kesembilan elf era kuno itu. Namun, siapa di antara mereka yang mungkin tahu bahwa alasan mengapa Chu Feng berenang ke atas adalah karena dia tidak ingin memperingatkan mereka. Setelah meninggalkan garis pandang sembilan elf era kuno ini, Chu Feng berputar di sekitar mereka dan mulai menyelam lebih dalam lagi. Kecepatan Chu Feng juga sangat cepat karena ia memiliki target yang sangat jelas dalam benaknya sekarang, dasar kolam abadi era kuno. Akhirnya, di depan Chu Feng tidak lagi gelap gulita. Perlahan-lahan, pandangannya mulai menjadi jelas. Dia sudah bisa samar-samar melihat bahwa di bawahnya tidak ada lagi air tanpa batas. Sebaliknya, batu dan tanah muncul. Chu Feng tahu bahwa ini pasti adalah dasar dari kolam abadi era kuno. Ini adalah, Chu Feng perlahan menyelam ke bawah. Dia sangat berhati-hati. Namun, sebelum dia bersentuhan dengan tanah dan bebatuan di dasar imortal pon era kuno, dia sudah merasakan kekuatan yang menarik mengerumuni tubuhnya. Setelah itu, kekuatan yang menarik ini mulai menyerap kekuatan Chu Feng. Namun, pada saat kekuatan Chu Feng sedang diserap, kekuatan yang bahkan lebih intens mengalir ke tubuh Chu Feng mengimbangi kekuatan yang sedang diserap. Situasi semacam ini bisa dikatakan ajaib. Namun, itu juga menimbulkan rasa takut pada Chu Feng. Bagaimanapun, kekuatan yang menarik itu datang terlalu tiba-tiba. Namun, setelah dia hati-hati memeriksa sekitarnya, yang dia lihat hanyalah tanah dan batu biasa. Dalam situasi yang tak berdaya ini, Chu Feng tidak punya pilihan selain mengaktifkan mata langitnya sekali lagi. Dia ingin menentukan dengan tepat apa yang terjadi. Tanpa melihat dengan mata langitnya, dia tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Namun, begitu dia melihatnya, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Ternyata di atas tanah dan bebatuan banyak, samar-samar terlihat dan sulit untuk mendeteksi tubuh cahaya. Di dalam tubuh cahaya mengalir banyak pola dan simbol yang rumit. Selain itu, jumlah tubuh cahaya seperti itu tak terhitung banyaknya. Tubuh-tubuh cahaya ini saling berjalin satu sama lain dan membentuk jaring yang sangat besar dan tak terbatas yang menutupi seluruh dasar kolam abadi era kuno. Itu seharusnya merupakan formasi dari era kuno. Formasi yang berisi kekuatan luar biasa tetapi sangat sulit dideteksi. Tepatnya mengapa formasi seperti itu ada di tempat ini? Namun, Chu Feng tahu bahwa formasi besar ini harus dikaitkan dengan jarum abadi era kuno dan bahkan mungkin terkait dengan seluruh tambak abadi era kuno. Bab 1077 berjuang dari bayangan. Menarik! Lampu berisi simbol dan rune yang saling terkait satu sama lain. Formasi seperti ini seharusnya sangat kuat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikerahkan oleh arwah spiritual biasa. Jika tebakan aku benar, bahkan dengan kamu menggunakan mata surgawi kamu, kamu mungkin hanya dapat melihat penampilan dangkal dari formasi ini. Tidak mungkin bagi kamu untuk melihat garis besarnya yang sebenarnya. Mungkin energi dalam pon abadi imortal era kuno ini sebenarnya tidak alami tetapi buatan manusia. Pada saat ini, Egy yang telah lama terdiam berbicara. Buatan manusia, Egy, apakah kamu menyiratkan bahwa formasi era kuno inilah yang memberikan energi alam dan wawasan kultivasi yang begitu besar ke tambak abadi era kuno? Tanya Chu Feng, ini hanya dugaan. Meskipun ini adalah pertama kalinya aku melihat formasi seperti itu, pengetahuan Lady Queen kamu jauh lebih berlimpah bagi kamu. Dia juga pernah mendengar banyak hal di masa lalu. Jika tebakan aku benar, jarum abadi era kuno adalah satu dengan formasi ini. Selain itu, nilai jarum abadi era kuno seharusnya tidak kalah dengan formasi ini, kata Egy. Jika segala sesuatu di kolam abadi era kuno benar-benar dianugerahkan oleh jarum abadi era kuno dan formasi ini, maka terlepas dari siapa itu yang meninggalkan formasi seperti itu di belakang. Orang itu akan menjadi keberadaan yang layak dihormati. Setelah memikirkan tentang orang yang meninggalkan formasi ini, Chu Feng menunjukkan ekspresi hormat. He, karena formasi ini bereaksi terhadapmu, itu berarti kamu sudah memiliki kualifikasi untuk memicu jarum abadi era kuno. Selama kamu terus tinggal di sini, formasi ini pada akhirnya akan dipicu oleh kamu. Namun, bukan hanya kamu di lokasi ini sekarang. Masih ada peri kecil di sini. Apa yang kamu rencanakan tentang dia? Apakah kamu berencana untuk bermain perang gesekan dengan dia atau kamu ingin mengambil inisiatif dan menyerangnya? Tanya Egy. Kenali dirimu, kenali musuhmu, hanya melalui itu seseorang dapat muncul sebagai pemenang dalam setiap pertempuran. Jika aku lebih kuat darinya, aku secara alami akan bisa menanganinya. Jika aku lebih lemah darinya, maka aku hanya bisa melanjutkan pertempuran gesekan ini. Bagaimanapun juga, aku berada dalam bayang-bayang sedangkan dia berada dalam cahaya, aku memiliki kekuatan inisiasi yang absolut. Bibir Chufeng terangkat ke kurva yang dalam. Heh, tidak buruk. Semakin banyak, kamu sekarang memiliki sikap ratu putri kamu. Bibir Egy juga terangkat. Tuan dan pelayan, mereka tampaknya memiliki ide yang sama. Setelah itu, Chufeng menyembunyikan auranya dan dengan hati-hati menuju ke arah jarum abadi era kuno. Itu karena dia curiga bahwa elf era kuno kemungkinan berada di sekitar jarum abadi era kuno. Benar saja, setelah Chufeng mendekati jarum abadi era kuno, ia menemukan bahwa ada sosok yang duduk di sampingnya. Pakaiannya memang milik elf era kuno. Namun, elf era kuno ini sedikit berbeda dari yang lain. Itu karena dia menemukan ada simbol khusus di dadanya. Simbol itu tidak mudah dideteksi. Namun, Chufeng dapat mengatakan bahwa simbol itu dibuat dengan bahan khusus. Selain itu, seharusnya memiliki makna yang luar biasa. Karena fakta bahwa simbol khusus hanya muncul di tubuh elf era kuno ini, Chufeng merasa bahwa simbol khusus ini mungkin menandakan asal usul elf era kuno ini. Yang disebut kerajaan yang dibicarakan oleh peri kuno lainnya. Namun, suatu masalah mengejutkan Chufeng, budidaya elf era kuno ini. Dia sedang berlatih, tetapi dia tidak dengan tenang duduk di atas air seperti peri elf kuno lainnya. Metode pelatihannya sangat luar biasa. Tidak hanya tubuhnya memancarkan cahaya redup, ada juga kekuatan bela diri agung yang bergerak di sekitar air di sekitarnya. Seolah-olah ada naga putih yang berputar di sekelilingnya. Penegakan ilahi yang luar biasa yang bahkan tidak dapat ditahan oleh 10 ribu orang dikeluarkan dari tubuhnya. Benar-benar megah dan luar biasa. Orang ini sangat kuat. Chufeng mengerutkan kening. Ekspresi serius melintas di matanya. Lawannya tidak menyembunyikan auranya. Dengan demikian, Chufeng bisa merasakan bahwa lawannya adalah peringkat lima martial king. Untuk memiliki kultivasi seperti itu di generasinya, tidak akan berlebihan untuk memanggilnya jenius. Namun, yang paling mengejutkan Chufeng bukanlah kultivasinya. Sebaliknya, itu adalah aura tirani yang luar biasa. Jumlah orang yang memiliki aura semacam itu tidak banyak. Namun, semua yang memiliki aura semacam itu adalah eksistensi yang luar biasa. Chufeng, Tan Tai Sui, Jiang Kisha dan saudara-saudaranya semua memiliki aura semacam ini. Itu menandakan bahwa kekuatan pertempuran mereka luar biasa. Pria di depannya ini bisa benar-benar diklasifikasikan sebagai jenius. Apa yang dia gunakan mungkin bukan kekuatan garis keturunannya dan bukannya teknik misterius. Seperti teknik misterius yang kuat, aku rasa itu harus menjadi teknik misterius terlarang. Selain itu, itu harus menjadi teknik terlarang misterius yang sangat berkualitas tinggi. Chufeng, orang ini tidak mudah ditangani. Menurut pendapat aku, dia jauh lebih kuat dari Jiang Kisha. Kata Egi dengan cara tertawa. Kanan, tampaknya elf era kuno memang bukan masalah kecil. Paling tidak, aku saat ini tidak cocok untuk yang itu. Chufeng mengangguk. Dia juga memiliki persepsi baru tentang periabadi era kuno. Itu adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa periabadi era kuno adalah kekuatan yang menakutkan. Untuk Jiang Kisha dan saudara-saudaranya, bahkan tanpa menyebutkan kultivasi mereka, mereka sudah memiliki kekuatan pertempuran yang melampaui mereka yang berasal dari kultivasi yang sama. Ini menandakan bahwa mereka jenius. Reputasi Kersoil 7-1 bisa dianggap layak. Adapun Jiang Kisha, meskipun ia bukan yang terkuat dari Tanah 7 terkutuk, ia juga tidak boleh menjadi yang terlemah di antara mereka. Terlepas dari seberapa kuat dia akan menjadi di masa depan, dia adalah eksistensi yang akan berada di puncak sekte Tanah Terkutuk Kolosal. Dan sekarang, sebelum Chufeng, adalah seorang jenius dari kerajaan era kuno peri. Kekuatan jenius ini sebenarnya di atas kekuatan Jiang Kisha. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa kuat peri elf kuno. Paling tidak, mereka tidak kalah dengan sekte Tanah Terkutuk. Namun, menurut pendapat Chufeng, bahkan jika elf era kuno lebih rendah dari usia kemasan mereka 10 ribu tahun yang lalu, mereka harus tetap memiliki latar belakang yang sangat kuat dan kuat. Belum lagi sekte Tanah Terkutuklah, salah satu dari sembilan kekuatan, kemungkinan bahkan tiga istana dan empat klan hanya akan dapat berbagi pusat perhatian bersama peri kuno zaman. Apa rencananya sekarang? Egy bertanya. Menanggung. Apalagi yang bisa kita lakukan, Chufeng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dengan kekuatan yang dimiliki lawannya, Chufeng benar-benar tidak memiliki metode untuk menang dalam pertempuran. Namun, dia juga tidak mau repot-repot menunggu di tempat ini. Sebagai gantinya, dia membalikkan tubuhnya dan mulai berlama-lama di bagian bawah kolam abadi era kuno. Itu karena pada saat ketika Chufeng tiba di bagian bawah, selain formasi era kuno yang menarik perhatian Chufeng, ada hal lain yang menarik perhatiannya, bentuk kehidupan misterius. Ada sejumlah bentuk kehidupan misterius yang menakutkan di tempat ini. Jika Chufeng bisa menangkap semua bentuk kehidupan misterius di sini, dia mungkin bisa menembus ke tingkat Marsial King. Dalam situasi seperti ini, Chufeng mulai dengan panik menangkap bentuk kehidupan yang misterius. Gantiannya, yang sangat kurang dalam kekuatan bela diri, mulai terus bertambah penuh. Namun, Chufeng juga sesekali diam-diam mendekati jarum abadi era kuno untuk memeriksa situasi peri elf kuno itu. Sehari yang lalu, peri era kuno itu tidak bereaksi sama sekali. Dia tampak sangat tenang. Saat menggunakan teknik misteriusnya, dia juga menyerap energi alami di tempat ini. Itu adalah kultivasi yang sangat menyenangkan baginya. Namun, setelah satu hari berlalu, ia tidak dapat terus duduk dan akan mendekati jarum abadi era kuno dari waktu ke waktu untuk mengetuk atau mendengarkannya. Dia mulai menggunakan segala macam metode untuk mencoba memeriksa jarum abadi era kuno. Ketika hari kedua tiba, dia menjadi agak cemas. Dia tidak lagi ingin berlatih lagi. Sebagai gantinya, dengan tangan di belakang punggungnya, dia mulai dengan cepat berputar di sekitar jarum imortal era kuno. Dia bahkan mulai bergumam sendiri. Setelah mendengar apa yang dia katakan, baik Chufeng dan Egyi tidak dapat menahan diri dari tertawa diam-diam. Ternyata biasanya bertahan di dasar tambak abadi era kuno selama 16 jam sudah cukup untuk memicu jarum abadi era kuno. Jika seseorang tinggal selama 24 jam, jarum abadi era kuno pasti akan dipicu. Namun sekarang, dua hari, total 48 jam telah berlalu. Namun, jarum abadi era kuno tidak terpicu. Ini tentu saja sangat membingungkan peri kuno. Namun, Chufeng tahu alasan mengapa needle abadi era kuno ini belum memicu. Itu karena ada lebih dari sekadar peri era kuno di bagian bawah tambak abadi era kuno ini. Selain dia, ada juga Chufeng. Bab 1078 Xiankun yang tersembunyi. Tampaknya aku harus lebih berhati-hati. Saat Chufeng menyaksikan peri era kuno dengan nama Xiankun hampir menjadi gila, dia tidak hanya tertawa diam-diam. Dia juga mengangkat alarm di dalam hatinya. Chufeng merasa bahwa peri era kuno ini bukan orang bodoh. Seperti 48 jam telah berlalu, ini sangat melampaui jumlah waktu yang diperlukan untuk memicu jarum abadi era kuno. Namun, jarum abadi era kuno masih belum terpicu. Ini berarti bahwa hanya ada satu penyebab, bahwa selain dia, ada orang lain di tempat ini. Dengan demikian, Chufeng merasa bahwa elf era kuno ini mungkin akan segera mulai mencari di seluruh immortal pon era kuno dengan panik untuk menemukan siapa sebenarnya yang ikut campur dalam perbuatannya. Budidaya lawannya adalah peringkat lima raja bela diri dan, sebagai jenius peri kuno, harus mengandung banyak teknik rahasia. Dengan demikian, meskipun mereka tidak bisa menggunakan kekuatan roh di tempat ini, Chufeng masih harus hati-hati menyembunyikan dirinya. Jika tidak, jika dia ditemukan oleh lawannya, maka, dengan kekuatan lawannya, Chufeng kemungkinan akan mati. Kemungkinan, Chufeng akan dihadapkan pada situasi yang sangat berbahaya. Itu karena bahkan dia tidak dapat memastikan apakah elf era kuno itu dapat menemukannya di tempat ini. Namun, untuk tujuan memicu jarum abadi era kuno ini dan mengolesi elf era kuno sambil memenangkan kehormatan bagi umat manusia, Chufeng bersikeras tetap di sini. Chufeng memilih tempat untuk bersembunyi. Menggunakan teknik penyembunyi yang terkuatnya, dia menyembunyikan diri. Setelah itu, dia menghentikan semua gerakan. Waktu perlahan berlalu, bahkan Chufeng merasa situasinya agak tak tertahankan. Itu karena dia tidak tahu kapan peri kuno dengan nama Sian Kun itu mungkin muncul di hadapannya dan memeriksa sekelilingnya menggunakan metode yang kuat. Namun, yang mengejutkan Chufeng, setelah beberapa jam berlalu, bahwa Sian Kun masih belum muncul. Ini menyebabkan Chufeng menjadi bingung. Setelah kebingungannya, dia memutuskan untuk mengerahkan segenap kekuatannya dan mengambil inisiatif ke Sian Kun untuk melihat apa yang dia rencanakan. Ketika dia tiba di jarum abadi era kuno, Chufeng akhirnya melihat peri kuno itu lagi. Pada saat yang sama, ia juga melihat sebuah adegan yang ia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dentang, dentang, dentang. Pada saat ini, suara indik telinga dipancarkan dari immortal needle era kuno tanpa henti. Ternyata elf era kuno sebenarnya dengan panik menyerang jarum abadi era kuno. Sambil menyerangnya, dia bahkan mengutuk keras. Persetan, apa yang terjadi? Sudah begitu lama? Mengapa kamu masih belum dipicu? Tercelah. Aku bahkan telah memicu jarum perak dari kerajaan dan hampir memicu jarum emas. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak dapat memicu kamu. Jika aku gagal, bagaimana aku memiliki wajah lebih untuk bertemu yang lain? Bagaimana aku bisa punya wajah lagi untuk bertemu yang lain? Aku bersumpah bahwa jika kamu tidak memicu sekarang, maka setelah aku menjadi kaisar bela diri, setelah aku menjadi seorang jenderal, aku akan kembali dan menghancurkan kamu. Pada saat ini, elf era kuno telah benar-benar marah. Dia saat ini melampiaskan kemarahannya pada jarum abadi era kuno. Dia benar-benar marah karena Chu Feng bahkan bisa merasakan niat membunuh yang kuat. Singkatnya, daerah sekitarnya dari immortal needle era kuno sudah dipukuli olehnya menjadi kondisi yang menyedihkan. Itu sudah merupakan pemandangan kehancuran yang mengerikan. Kekuatan pertarungan elf zaman kuno ini sungguh menakjubkan. Sayangnya, dia idiot. Chu Feng, kamu benar-benar melebih-lebihkan dia. Kamu bahkan benar-benar membuat persiapan untuk menghindarinya. Siapa yang akan tahu, dia sebenarnya tidak pernah berencana untuk menemukan kamu untuk memulai. Melihat adegan ini, Egi tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa terbahak-bahak. Itu karena dia merasa bahwa elf era kuno dengan nama Xian Kun ini benar-benar terlalu konyol. Meskipun dia jenius, dia sekaligus idiot. Sepertinya dia bukan idiot. Sebaliknya, dia terlalu sombong. Pada saat ini, Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia merasa bahwa tidak mungkin bagi seseorang yang berhasil mencapai kultifasi Xian Kun untuk memiliki kecerdasan yang rendah. Namun, karena dia terlalu sombong, dia kehilangan alasan dalam kesombongan dan berpikir bahwa, selain dia, tidak ada orang lain yang bisa mencapai dasar tambak abadi era kuno. Dengan demikian, meskipun Xian Kun merasa bahwa immortal needle era kuno bertindak aneh, dia tidak pernah membayangkan ada Chu Feng di bagian bawah tambak abadi era kuno di sampingnya. Persetan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang salah dengan jarum abadi era kuno ini? Apa yang salah? Itu benar. Apa yang salah? Itu kamu? Kamu pasti tidak berfungsi. Aku pasti sudah memicu kamu. Hanya saja kamu belum menunjukkan diri kamu dipicu oleh aku. Mungkin kamu sudah melepaskan petir di luar immortal pon era kuno dan aku hanya tidak tahu tentang itu. Hahaha, itu pasti masalahnya. Itu pasti masalahnya. Mungkin jarum abadi era kuno di tempat ini berbeda dari yang ada di kerajaan dan bahwa itu tidak akan memberikan gerakan apapun setelah dipicu. Sebaliknya, itu akan langsung melepaskan petir di atas. Itu benar. Ini masalahnya. Ini pasti masalahnya. Aku benar-benar kacau. Aku benar-benar kacau. Hahaha, setelah menunjukkan kemarahannya yang dahsyat, elf era kuno itu tampaknya tiba-tiba tersadar. Dia benar-benar mulai tertawa terbahak-bahak. Sambil tertawa, dia bahkan menepuk kepalanya sendiri. Kemudian, dia tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dan mulai berlari. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dia meninggalkan bagian bawah kolam abadi era kuno. Melihat, cepat, lihat, apakah kamu melihat itu, siankun ini, bagaimana tepatnya dia sombong. Dia pasti idiot, hahaha. Mendengar tawa siankun secara bertahap tumbuh semakin jauh dan semakin jauh dan dengan cepat menghilang, Egy mulai tertawa lebih serius. Dia bahkan dengan tegas mendeklarasikan peri abadi era kuno ini dengan nama siankun sebagai idiot. Pada saat ini, Chu Feng yang telah mensurvey siankun di kejauhan dengan tindakan pencegahan mendalam memiliki garis-garis hitam bergulir di kepalanya. Kali ini, Chu Feng telah salah perhitungan. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah melebih-lebihkan orang siankun ini. Selain itu, dia juga benar-benar terpana dengan tindakan siankun. Pada saat ini, semuanya tetap hampir sama di permukaan air era abadi imortal, semua orang berlatih. Jika perubahan harus ditentukan, maka itu akan menjadi bahwa banyak pembudidaya yang berlatih di dalam kolam abadi era kuno telah muncul ke permukaan air. Bukannya mereka tidak ingin terus berlatih di dalam air. Hanya saja mereka benar-benar tidak bisa menahan tekanan lagi. Demi tidak mengalami kecelakaan, mereka tidak punya pilihan selain muncul ke permukaan karena mereka tidak lagi berani untuk terus menahan tekanan di dalam air. Namun, beberapa sosok disembunyikan di lautan kabut yang tak terbatas di atas kolam abadi era kuno. Semua tokoh ini adalah tetua manajemen dari domain selatan. Mereka memiliki status yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Praktis salah satu dari mereka akan dapat mengguncang seluruh wilayah ini. Selain dari para sesepuh manajemen ini, bahkan pemimpin domain selatan, Tuan Pri Elf Selatan, juga hadir. Mereka memiliki ekspresi serius saat mereka dengan tegas memperbaiki pandangan mereka pada kolam abadi era kuno di bawah. Perasaan tidak nyaman mulai muncul dari mereka. Tuan Elf Lord, sudah lama sekali. Namun, jarum abadi era kuno belum dipicu dan Lord Siankun juga tidak muncul. Mungkinkah dia mencoba untuk pamer berlebihan dan mengalami kecelakaan? Kata seorang tetua manajemen khawatir. Itu tidak mungkin. Dengan bakat Lord Siankun, bahkan jika dia tidak dapat memicu jarum abadi era kuno, dia seharusnya tidak mengalami kecelakaan. Lord Elf Selatan menggelengkan kepalanya. Namun, yang ditampilkan dalam matanya adalah kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Tiba-tiba, gelombang besar muncul di permukaan air yang tenang. Pada saat yang sama, sesosok muncul dari air seperti naga, bergegas ke lautan kabut putih yang tak terbatas dan tiba di hadapan Lord Elf Selatan dan yang lainnya. Setelah melihat orang ini yang datang, Sauteran Elf Lord sangat gembira. Dia buru-buru berjalan maju dan berkata, Tuan Siankun, kamu akhirnya keluar. Aku benar-benar lega melihat kamu baik-baik saja. Lihat, aku baik-baik saja. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada aku? Siankun melambaikan tangannya. Kemudian, dengan nada yang sedikit kesal, dia bertanya, Sauteran Elf Lord, jarum abadi era kuno ini seharusnya dipicu olehku, kan? Mengapa kamu tidak menemukan metode untuk memberitahu aku tentang hal itu dan malah membuat aku menunggu dengan sia-sia di bagian bawah Imortal Pond? Setelah mendengar kata-kata Siankun, Peri Elf Selatan dan yang lainnya semuanya terkejut. Kemudian, dengan kebingungan yang mendalam, mereka bertanya, Tuan Siankun, apa yang kamu katakan? Bab 1079 Petir menembus surga. Mungkinkah Imortal Middle era kuno belum dipicu? Melihat reaksi mereka, Siankun mulai mengerutkan kening dalam-dalam. Dia menyadari bahwa spekulasi itu mungkin salah. Tidak, Lord Siankun, sejak kamu masuk ke Imortal Pond era kuno, kami telah mengamati dari sini sepanjang waktu. Selama ini, jarum abadi era kuno tidak memiliki reaksi apapun, apalagi dipicu. Lord Elf Selatan menggelengkan kepalanya. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Mendengar kata-kata itu, Siankun sangat terkejut. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, Southern Elf Lord, jika ini masalahnya, maka aku khawatir tidak ada yang bisa membantumu. Bukannya tidak ada yang bisa memicu jarum abadi era kuno. Sebaliknya, jarum abadi era kuno yang kamu miliki di sini sudah rusak. Apa, Tuan Siankun, apa maksudmu dengan itu? Kamu mengatakan bahwa jarum abadi era kuno domain selatan kami sudah rusak? Mendengar apa yang dikatakan Siankun, Tuan Peri Elf Selatan serta berbagai tetua manajemen semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan terganggu. Betul, pasti rusak. Umumnya, selama seseorang tetap di bawah selama 16 jam, jarum abadi era kuno akan dipicu. Namun, aku tetap berada di bawah selama lebih dari 60 jam. Namun, jarum abadi era kuno masih belum memicu. Apa yang mungkin menjadi alasan untuk itu? Apakah ada kebutuhan bagi aku untuk menjelaskannya kepada kamu semua? Tanpa ragu, jarum abadi era selatan domain selatan kamu rusak. Aku bisa menjamin itu, kata Siankun dengan ekspresi kepastian mutlak. Surga. Ini, mendengar kata-kata itu, semua orang dari domain selatan menampilkan ekspresi yang sangat sedih. Terutama Dewa Peri Selatan, tubuhnya bahkan bergoyang dan dia hampir jatuh. Jelas bahwa dia sangat terkejut. Sebagai Elf Lord dari domain selatan, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas semuanya di sini. Namun, dia tahu betul bahwa penguasa sebenarnya dari semua yang ada di sini adalah Raja Elf. Dia hanyalah orang yang bertugas mengawasi wilayah ini, seorang penjaga yang kuat. Namun, sebelum Raja, dia hanya seorang bawahan. Sebagai Elf Lord yang bertanggung jawab atas wilayah ini, jarum abadi era kuno dan tambak abadi era kuno adalah segalanya. Namun sekarang, jarum abadi era kuno yang dia pimpin sebenarnya rusak. Kemudian, dia, sebagai Tuan Peri, harus memikul tanggung jawab kerusakan dan dihukum berat. Tuan Elf Lord, apa yang kita lakukan sekarang? Bahkan, bukan hanya Elf Lord Selatan yang khawatir. Pada saat ini, banyak tetua manajemen dari domain selatan juga panik. Meskipun masalah ini seharusnya tidak berhubungan dengan mereka dan tidak ada yang tahu bagaimana jarum abadi era kuno menjadi rusak, mereka, bagaimanapun, adalah orang-orang yang melayani wilayah ini. Jika Tuan mereka dihukum, mereka tentu juga tidak akan bisa lolos dari hukuman. Karena itu, mereka semua merasa bahwa sebuah bencana besar sudah dekat. Tuan Siankun, apakah kamu benar-benar yakin bahwa jarum abadi era kuno rusak? Hal semacam ini tidak bisa dibantah. Setelah sedikit tenang, Sauteran Elf Lord bertanya. Benar-benar yakin, kata Siankun dengan ekspresi tekat. Pandangannya dingin dan terpisah. Seolah-olah apa yang dia katakan adalah kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah mendengar kata-katanya, Sauteran Elf Lord dan para tetua manajemen semuanya menjadi bodoh. Namun, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa, pada saat ini setelah Siankun meninggalkan dasar immortal pon era kuno, sebuah adegan sedang terjadi di lokasi yang sama. Chu Feng berdiri di bagian bawah kolam abadi. Lapisan demi lapisan energi yang kuat mengalir ke tubuhnya tanpa henti. Yang paling penting, energi kuat semacam ini menciptakan reaksi berantai. Formasi raksasa yang tersembunyi di dasar immortal pon era kuno saat ini memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bukan hanya formasi besar yang memancarkan cahaya di seluruh, bahkan jarum abadi era kuno memancarkan cahaya keperakan yang menyilaukan. Selain itu, tanda kuno dan simbol pada immortal needle era kuno semua memancarkan cahaya sekarang, seolah-olah mereka telah diilhami dengan kehidupan, cahaya itu dengan cepat menggeliat-geliat. Haha, tentu saja, setelah pria itu pergi, kamu segera memicu jarum abadi era kuno ini. Chu Feng, kamu sudah berhasil. Kamu telah berhasil memicu jarum abadi era kuno. Melihat adegan ini, Egi sangat bersemangat dan gembira sehingga dia mulai melompat dan melompat-lompat. Namun, Chu Feng saat ini tidak punya waktu untuk memikirkan semua hal itu. Dia menutup matanya dan tidak peduli tentang apapun. Dia dengan sepenuh hati memproyeksikan kesadarannya kepada dantiannya. Itu karena dia bisa dengan jelas merasakan betapa signifikannya kekuatan yang disalurkan ke dirinya oleh formasi misterius immortal pon era kuno itu. Ini mungkin benar-benar menjadi momen krusial ketika dia akan bisa melakukan terobosan untuk menjadi raja bela diri. Saat immortal needle era kuno dipicu, cahaya mulai mengalir dari bagian bawah immortal needle. Lambat laun, jarum abadi zaman kuno mulai bersinar. Pada akhirnya, perubahan tiba di permukaan air dan bergegas ke langit di atas. Pada saat ini, semua orang memperhatikan perubahan itu. Surga, cepat, lihat, jarum abadi era kuno bersinar. Situasi macam apa ini? Mungkinkah jarum abadi era kuno telah dipicu? Melihat jarum abadi era kuno yang saat ini bersinar dengan tak terhitung rune dan simbol yang melewatinya seolah-olah hidup, semua orang terkejut. Terlepas dari mana mereka berasal, apakah mereka manusia atau binatang buas? Pada saat ini, mereka semua melayang ke langit. Mereka tidak hanya meninggalkan era abadi imortal, mereka juga bergegas melarikan diri ke tempat-tempat yang jauh karena takut terpengaruh oleh kekuatan immortal needle era kuno. Itu karena immortal needle era kuno tidak hanya memancarkan cahaya di seluruh, itu juga memancarkan aura ilahi kuno, misterius dan tidak dapat didekati. Pada saat ini, di dalam kabut putih yang tak terbatas, Southeren Elf Lord dan yang lainnya benar-benar ditolak dan dipenuhi dengan kekhawatiran karena apa yang dikatakan Siankun. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa, tiba-tiba, jarum abadi era kuno benar-benar mulai bersinar. Bahkan mereka yang berada di dalam kabut putih tak terbatas dapat dengan jelas melihat perubahan yang telah terjadi pada jarum abadi era kuno. Surga, ini, ini jarum abadi era kuno? Jarum abadi era kuno telah dipicu. Master Elf Lord, jarum abadi era kuno telah dipicu. Baik, ramah, jarum abadi era kuno tidak rusak. Cahaya semacam ini, perubahan semacam ini, bukankah ini tepatnya yang terjadi setelah jarum abadi era kuno dipicu? Melihat jarum abadi era kuno yang memancarkan cahaya di seluruh, berbagai tetua manajemen domain selatan semua sangat gembira. Seolah-olah mereka telah menemukan surga setelah memasuki jurang tak terbatas, mereka benar-benar emosional. Dengan bahkan para tetua bertindak seperti ini, tidak perlu menyebutkan seberapa emosional Lord Elf Selatan itu. Hanya, karena dia, bagaimanapun, adalah penguasa wilayah ini, meskipun dia sangat gembira, dia masih memiliki ekspresi tenang. Dia memandang ke Sian Kun dan berkata, Tuan Sian Kun, kelihatannya kamu salah menilai. Jarum abadi era selatan di domain selatan kami belum rusak sama sekali. Kalau tidak, bagaimana hal itu dipicu? Sebenarnya, Sian Kun benar-benar berpikir bahwa jarum abadi era kuno ini telah rusak. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk tidak dipicu olehnya. Namun, setelah melihat apa yang terjadi, dia juga terkejut. itu karena ini pasti reaksi dari immortal needle era kuno yang dipicu. Hah, reaksinya sangat lambat, bukankah ini tanda kerusakan? Meskipun dia merasa bahwa dia salah, Sian Kun menolak mengakuinya. Tidak hanya itu, dia bahkan dengan arogan berkata kepada Tuan Peri Selatan. Namun, terlepas dari itu, kamu masih harus berterima kasih padaku. Jika bukan untuk aku, bagaimana mungkin jarum abadi era kuno ini mungkin dipicu? Itu tentu saja, itu tentu saja. Meskipun nada suara Sian Kun sombong, Southern Elf Lord tidak tersinggung karenanya. Itu karena baginya, semuanya akan baik-baik saja selama jarum abadi era kunonya tidak rusak. Selain itu, jarum abadi era kuno tidak pernah dipicu selama bertahun-tahun. Agar itu dipicu sekarang, itu adalah keinginan lama dari kejadiannya. Saat ini dia sangat gembira. Terlepas dari betapa tidak menyenangkannya kata-kata Sian Kun, dia tidak akan tersinggung. Petir hijau yang sudah lama ditunggu-tunggu, akhirnya kamu akan rahmat kehadiranmu di domain selatanku sekali lagi. Aku benar-benar merindukanmu sampai mati. Pada saat ini, Southern Elf Lord mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Tatapannya yang penuh harap terpaku di atas jarum abadi era kuno. Pada kenyataannya, itu bukan hanya dia. Praktis semua peri era kuno, termasuk manusia dan binatang buas, semua mengangkat kepala mereka untuk menunggu kedatangan adegan petir hijau yang menutupi seluruh cakrawala. Gemuruh. Tiba-tiba, guntur yang menusuk telinga meledak dari daerah paling atas dari jarum abadi era kuno, mengguncang seluruh wilayah ini. Gemuruh itu benar-benar terlalu menusuk telinga. Tidak hanya itu, itu juga menakjubkan. Praktis semua orang terintimidasi oleh keributan itu. Zeus tepat setelah guntur bergemuruh yang mengguncang segalanya berlalu, kilat menyilaukan muncul dari daerah paling atas dari jarum abadi besar. Itu pemandangan yang luar biasa. Itu tampak seperti naga besar yang terdiri dari kilat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Membawa tentang kekuatan yang tak tertandingi, itu menyebar ke seluruh langit menutupi cakrawala. Petir yang lebat menciptakan jaring di langit. Selain itu, ukurannya terus berkembang tanpa henti. Meskipun kabut putih tak terbatas menutupi langit, orang-orang di bawahnya masih bisa melihat kekuatan yang tak tertandingi yang ditampilkan olehnya. Pada saat ini, semua orang terpana. Mata mereka terbuka lebar dan mulut mereka terngangah. Pandangan mereka berkedip-kedip dan bibir mereka bergetar. Mereka semua menderita guncangan yang tak terbayangkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Itu karena, pada saat ini, petir yang menutupi langit, petir yang dipancarkan oleh jarum abadi era kuno tidak berwarna hijau. Sebaliknya, itu emas. Bab 1085 Petir Ilahi berwarna. Petir berwarna keemasan menutupi seluruh cakrawala. Seolah-olah ada 10.000 naga yang berlari dan berteriak di langit. Layar benar-benar membawa kejutan dan teror bagi semua orang. Namun, pada saat ini, hal yang paling mengejutkan adalah warna petir. Itu emas, sebenarnya berwarna emas. Legenda mengatakan bahwa jarum abadi era kuno akan memancarkan kilat berwarna berbeda tergantung pada ras orang yang memicunya. Bagi manusia, itu akan menjadi emas. Untuk binatang buas, merah, dan untuk peri, hijau. Di masa lalu, Immortal Needle era kuno telah memancarkan petir hijau setiap kali dipicu. Ini menyebabkan banyak orang merasa bahwa legenda itu salah. Namun, hari ini, kilat yang dikeluarkan berwarna berbeda. Terlebih lagi, itu adalah warna yang dipicu oleh manusia, emas. Bagaimana ini tidak mengejutkan semua orang? Petir emas, sebenarnya petir emas. Kami sudah berhasil. Kami benar-benar berhasil. Setelah bertahun-tahun, kita manusia akhirnya memiliki seseorang yang berhasil memicu jarum abadi era kuno. Setelah hening sejenak, semua manusia, baik di dalam tembok atau di luar tembok, sangat gembira. Kegembiraan yang tak tertahankan muncul dari mereka. Petir keemasan. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berhasil memicu kilat seperti itu. Namun hari ini, kilat emas sebenarnya dipicu. Manusia secara alami sangat senang dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini karena ini dianggap sebagai kemuliaan bagi semua manusia. Ini sebenarnya petir emas? Mungkinkah Yuan Qing berhasil? Dibandingkan dengan yang lain, dua tetua manajemen dari biara Orion bahkan lebih bersemangat. Itu karena mereka percaya bahwa hanya murid mereka Yuan Qing yang dapat memicu jarum abadi era kuno. Bahkan, bukan hanya mereka yang merasakan hal ini. Praktis semua orang dari luar tembok kota merasakan hal ini karena mereka semua menaruh harapan pada Yuan Qing. Namun, pada saat semua manusia berada dalam ekstasi, peri elf kuno benar-benar terkejut. Terutama Southern Elf Lord, kerangka pikirannya saat ini berada di ambang kehancuran. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sian Kun, apa yang sebenarnya terjadi? Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu akan dapat memicu jarum abadi era kuno? Tapi apa ini? Situasi macam apa ini? Mengapa jarum abadi era kuno melepaskan kilat keemasan? Bicara, apa sebenarnya yang terjadi? Terlalu emosional, bahwa Southern Elf Lord benar-benar meraih keras Sian Kun dan mengangkatnya. Dalam kemarahan, dia mengeram pada Sian Kun. Dia benar-benar sangat marah, sangat marah sehingga dia tidak lagi peduli tentang identitas dan kekuatan Sian Kun. Itu karena saat ketika kilat emas dilepaskan, dia sudah tahu bahwa bencana besar akan menimpanya. Selama bertahun-tahun, jarum abadi era kuno tidak pernah dipicu oleh manusia atau binatang buas. Namun hari ini, jarum abadi era kuno di wilayahnya dipicu oleh manusia. Bagi peri kuno, ini adalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Dia tahu bahwa Raja Elf tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Ini, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku jelas, pada saat ini, Sian Kun juga panik. Terlepas dari betapa sombongnya dia, dia masih tahu bahwa Sauteran Elf Lord memiliki kekuatan untuk membunuhnya dalam sekejap. Pada saat Dewa Peri Selatan memujanya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun sekarang, pada saat ketika Peri Elf Selatan sangat marah, dia tidak lagi berani memprovokasi Tuan Elf Selatan. Sebaliknya, sekarang dia perlu mencoba membebaskan dirinya. Jelas apa? Mungkinkah kamu tidak menemukan manusia yang tiba di dasar kolam abadi era kuno? menginterogasi Dewa Peri Selatan. Aku, Sian Kun terdiam. Itu karena dia benar-benar tidak peduli untuk memeriksa apakah mungkin ada orang lain selain dia di dasar kolam abadi era kuno. Pada saat itu, ia dengan sombong percaya bahwa tidak ada orang lain selain dirinya yang dapat mencapai dasar. Namun, dia sekarang menemukan bahwa dia sangat keliru. Itu karena jarum abadi era kuno telah dipicu dan bahkan melepaskan kilat keemasan di atasnya, tanda bahwa itu dipicu oleh manusia. Setelah mengingat bagaimana tidak ada reaksi terhadap jarum abadi era kuno meskipun ia telah tinggal di dasar tambak abadi era kuno begitu lama, ia sekarang menyadari alasannya. Itu, selain dia, ada orang lain di dasar immortal pon era kuno. Sial baginya, dia terlambat menemukannya. Mengerikan, dia benar-benar menipu aku. Aku akan pergi dan mengambil bajingan ini dari immortal pon sekarang dan membuatnya membayar harga untuk perilakunya. Setelah menyadari apa yang terjadi, Amarah juga menutupi wajah Sian Kun. Dia mengibaskan tangan Dewa Peri Selatan yang meraihnya dan mencoba masuk ke kolam abadi era kuno sekali lagi dengan harapan menangkap orang yang memicu jarum abadi era kuno. Wow! Namun, tepat pada saat ini, suara indik telinga tiba-tiba terdengar dari kedalaman kolam abadi era kuno. Tidak hanya suara yang sangat keras dan jelas, itu juga mengandung kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah suara itu tidak berasal dari sesuatu yang biasa sama sekali. Alih-alih, itu terdengar lebih seperti deru dewa. Benar-benar menggetarkan jiwa, tidak hanya membuat orang kagum, tetapi juga membuat mereka sangat takut. Gemuruh, setelah suara bergema di angkasa, gelombang besar tiba-tiba muncul di kolam imortal era kuno yang sebelumnya tenang. Gelombang besar itu berputar di sekitar imortal middle era kuno dan menciptakan pusaran air yang sangat besar. Pusaran air yang bergelombang itu mungkin meluap. Selain itu, kilatan petir sebenarnya bisa dilihat di pusaran air. Apa itu? Pada saat ini, semua orang menundukkan kepala dan menatap ke imortal pon era kuno. Itu karena mereka mampu mengatakan bahwa perubahan besar terjadi pada kolam abadi era kuno. Tampaknya ada sesuatu yang akan muncul dari era abadi imortal. Rumble. Akhirnya, sebelum banyak pandangan dari kerumunan, lima kilat ditembakkan dari pusat pusaran air. Mereka berputar di sekitar jarum abadi era kuno saat mereka melonjak langsung ke langit. Itu lima kilat dengan penampilan dan warna yang berbeda. Mereka masing-masing berwarna ungu, emas, biru, merah, dan hitam. Lima warna berbeda. Namun, lima kilat ini agak berbeda dari jaring besar petir yang dilepaskan oleh jarum abadi era kuno. Kekuatan lima kilat ini tampaknya bahkan lebih ilahi, bahkan lebih ganas. Yang paling penting, lima kilat muncul seolah-olah mereka hidup. Mereka tampaknya tidak akan dirilis oleh Immortal Needle era kuno tetapi tampak lebih seperti mereka menjalankan jarum abadi era kuno. Akhirnya, lima kilat ilahi tiba di bagian atas jarum abadi era kuno. Hanya kemudian mereka memisahkan diri dari jarum abadi era kuno. Namun, tidak seperti kilat emas di atas jarum abadi, mereka tidak bubar. Sebaliknya, mereka berubah menjadi lima binatang buas yang besar dan ganas. Pada saat lima binatang petir muncul, langit langsung berubah gelap. Meskipun petir emas yang dikeluarkan oleh Immortal Needle era kuno masih ada, penguasa langit tampaknya adalah lima binatang petir itu. Itu karena aura yang dipancarkan oleh binatang buas ini terlalu menakutkan dan tak terlukiskan kuat. Kekuatan yang begitu kuat sepertinya bukan sesuatu dari dunia ini. Sebelum lima binatang buas ini, terlepas dari apakah itu elf era kuno, manusia atau binatang buas, mereka semua merasakan betapa kecilnya mereka. Sebelum lima binatang buas, mereka benar-benar kecil, sekecil debu, bahkan tidak layak disebut. Apa itu? Pada saat ini, semua orang terpanah. Ketika mereka melihat kelima binatang petir besar yang berputar di sekitar jarum abadi era kuno, mereka berdua terkejut dan takut. Namun, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Itu karena pemandangan di depan mereka benar-benar berbeda dari masa ketika jarum abadi era kuno dipicu di masa lalu. Tepatnya, kali ini bahkan lebih luar biasa, bahkan lebih spektakuler, bahkan lebih menakjubkan. Yang paling penting, lima binatang petir besar itu benar-benar terlalu menakutkan. Seolah-olah mereka menginginkannya, mereka akan dapat dengan mudah meratakan seluruh wilayah ini dan mengubah mereka semua menjadi abu. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.